Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya guys Biar kalian gak ketinggalan update video-video baru lagi Sebelum digandrungi kaum milenial lewat game Pokemon Go Sebenernya, anime Pokemon ini dulunya udah menjadi salah satu film favorit Yang paling ditunggu sama anak-anak tahun 90-an guys Anime ini mengisahkan tentang petualangan bocah bernama Satoshi Yang ingin menjadi seorang Pokemon Master dan mulai pergi berpetualang bersama teman-temannya By the way, karena Pokemon ini ditayangkan hampir di seluruh dunia Termasuk Indonesia, jadi banyak sekali versi nama yang berbeda-beda di setiap negara Contohnya penggunaan nama Satoshi menjadi Ali untuk versi Indonesia As versi internasionalnya, dan Satoshi sendiri untuk versi Jepang Jadi biar kalian gak pusing, di video kali ini penyebutan buat karakter-karakter utama Gue pake versi internasionalnya aja ya, terus sisanya pake versi Jepang Anime ini juga termasuk salah satu anime yang mempunyai season terbanyak guys Hingga saat ini, pertanggal 1 Oktober 2019 Pokemon udah merilis 22 season Kalau dihitung-hitung nih, udah lebih dari seribu episode Dan 26 film movie-nya keluar Selama lebih dari 22 tahun Jadi, yang nonton season satunya dulu di TV Harusnya sekarang kalian udah punya ngomongan guys Selama 22 season ini, si As udah mengikuti berbagai turnamen di berbagai wilayah Yang pertama adalah wilayah Kanto Yang kedua wilayah Johto Ketiga wilayah Khon Keempat wilayah Sino Kelima wilayah Yunova Keenam wilayah Kalos Dan terakhir yang lagi booming sekarang As baru aja memenangkan gelar pertamanya di Liga Pokemon Alola Sumpah, salut gue sama perjuangan si As ini guys Patut dicontoh buat kalian yang selalu gagal dalam mengejar cinta Jadi, di video kali ini Gue mau flashback lagi Bagaimana perjuangan As mengikuti berbagai turnamen Mulai dari Liga Pokemon di wilayah Kanto Hingga berhasil menjadi seorang Pokemon Master Setelah memenangkan gelar pertamanya di Liga Pokemon Alola Video ini juga kayaknya gue bakal bagi jadi beberapa part Biar gak terlalu panjang Dan bakal gue rangkum menjadi video yang enak dilihat Dan pastinya bakalan seru guys Jadi, buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa like dan subscribe ya Biar gue makin semangat bikin update-an video Pokemon lainnya Oke, gak usah banyak cincong lagi Sekarang gue persembahkan Anime paling booming seantero jagad raya Pokemon Cerita dimulai ketika seorang anak bernama As yang berumur 10 tahun Akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang pelatih Pokemon Si As ini adalah seorang anak yang tinggal di sebuah kota bernama Masara Dan bercita-cita menjadi seorang Pokemon Master Seperti ayah dan kakeknya Sayangnya As yang gak bisa tidur karena terlalu bersemangat Akhirnya telat dalam pebagian Pokemon Yang dilakukan Profesor Oak Di laboratoriumnya By the way, si Profesor Oak ini Adalah seorang peneliti Pokemon Dan selalu mensupport anak-anak Yang bermimpi menjadi seorang Pokemon Master guys Waktu si As datang Ternyata Pokemon-Pokemon tersebut Udah diambil ketiga anak lain Yang juga akan berpetualang pada hari yang sama Untungnya Masih ada satu Pokemon yang tersisa Tapi Sayangnya Pokemon ini merupakan Pokemon yang sulit diatur Dan kurang bersahabat dengan manusia As yang gak punya pilihan lain Akhirnya menerima Pokemon tersebut Dan Pokemon itu Bernama Pikachu Selain Pikachu As juga mendapatkan sebuah alat bernama Pokedex Pokedex ini merupakan sebuah alat Encyclopedia Elektronik Yang dapat mengidentifikasi setiap spesies Pokemon Yang As temuin Tapi gak semuanya juga sih Soalnya ada beberapa Pokemon Yang belum teridentifikasi sama si Pokedex ini guys Seperti Pokemon-Pokemon langka Dan legendaris Akhirnya Dimulailah petualangan As dan Pikachu Menelusuri kota-kota lain Di daerah Kanto Di awal perjalanannya As yang masih noob Kualahan untuk mendapatkan Pokemon lainnya guys Ditambah lagi si Pikachu Yang cuma ngetawain gitu Waktu si As lagi kesusahan Singkat cerita Karena kecerobohannya As dan Pikachu diserang Sama sekawanan Pokemon agresif Bernama Spearow As yang gak mau ngelihat Pikachu terluka Akhirnya mengorbankan dirinya Dan memaksa Pikachu Untuk masuk ke dalam Pokeball Pikachu yang leluh Akhirnya berhasil mengalahkan Kawanan Spearow sendirian Dengan jurus andalannya Bernama Thunderbolt Dan berkat kejadian itu Sekarang si Pikachu mengakui As Sebagai trainernya guys Gak lama setelah kejadian tersebut As bertemu dengan trainer lain Bernama Misty Kalau di versi Jepangnya Si Misty ini namanya Kasumi Si Misty adalah seorang trainer Pokemon Yang berasal dari kota Hanada Yang ahli melatih Pokemon Bertipe air Si Misty ini ngikutin si As Soalnya sepeda si Misty ancur Waktu dipinjem si As Buat kabur dari serangan para Spearow As yang gak punya uang Buat ganti rugi Akhirnya diikutin si Misty Sampai si As bisa beliin lagi Si Misty sepeda yang baru Waktu berpetualang bersama Misty As akhirnya berhasil menangkap Pokemon pertamanya Katerpi ini adalah Pokemon bertipe serangga Yang bisa dibilang agak lemah Dibandingkan Pokemon pada umumnya Tapi nantinya si Katerpi ini berevolusi menjadi Metapod Dan kemudian berevolusi lagi menjadi Butterfree Selain Katerpi Si As juga berhasil menangkap Pokemon lainnya Bernama Pidget Pidget ini adalah Pokemon bertipe burung Dan nantinya menjadi salah satu Pokemon Yang menjadi andalannya si As ketika bertanding dengan trainer lain Singkat cerita As dan Misty tiba di sebuah kota bernama Nibi Di sana As mendapatkan sebuah informasi Tentang turnamen Pokemon antar wilayah Dan syarat untuk mengikuti turnamen itu As harus mendapatkan 8 lencana Dan masing-masing lencana bisa didapatkan Dengan cara mengalahkan game leader Dari sejumlah wilayah di daerah tersebut Buat yang belum tahu Game leader atau game trainer Adalah seseorang yang bertugas Untuk menguji kepantasan seorang trainer Untuk mengikuti liga Pokemon di suatu wilayah Apabila trainer mengalahkan game leader Maka trainer berhak mendapatkan badge Atau lencana dari gym tersebut Di kota Nibi As bertemu dengan Brock Yang merupakan seorang game leader di kota tersebut Si Brock mempunyai Pokemon bernama Onix Dan Pokemon keduanya bernama Geodude Pokemon-Pokemon ini bertipe batu Dan kekuatannya bisa dibilang cukup kuat guys Singkat cerita As yang ingin mengikuti liga Pokemon Akhirnya bertarunglah dengan Brock Sayangnya As yang belum mempunyai banyak pengalaman Harus kalah di tangan Brock dengan mudah guys As yang kecewa Karena kekalahan tersebut Akhirnya bertemu dengan pria misterius Bernama Mono Yang gak lain adalah ayahnya si Brock By the way Ayahnya si Brock ini Dulunya adalah seorang Pokemon trainer juga guys Sayangnya dia gagal Dan malu untuk kembali ke keluarganya Karena tindakan ayahnya tersebut Membuat istrinya kabur Dan sekarang Brock harus menjaga kesembilan adik-adiknya sendirian Singkat cerita As yang berlatih dengan ayahnya Brock Akhirnya berhasil meningkatkan kemampuan Pikachu Dan keesokan harinya As kembali remade sama si Brock Sayangnya di pertarungan kali ini Pikachu ternyata masih belum cukup kuat Untuk mengimbangi Onyx Tapi karena suatu insiden Akhirnya Onyx kalah Dan Brock mengakui Kalau As pantas untuk mendapatkan lencana darinya Selain itu Sekarang ayahnya Brock juga mengakui kesalahannya Dan kembali pulang Untuk mengurus anak-anaknya Sedangkan Brock yang ingin jadi Breeder Pokemon profesional Semacam peternak Pokemon gitulah Akhirnya ikut berpetualang Bersama As dan Misty Si Brock ingin menjadi Breeder Pokemon Soalnya Brock kurang menyukai Pertarungan antar Pokemon guys Ketika melanjutkan petualangannya Bertemulah mereka bertiga Dengan sindikat pencuri Pokemon langka Bernama Team Rocket Yang terdiri dari Jesse, James Dan Pokemon yang bisa bicara Bernama Miao Sayangnya di video kali ini Gue gak bakal bahas terlalu banyak Tentang perselisihan Antara As dan Team Rocket ya guys Soalnya hampir di setiap episode Tim Rocket ini selalu muncul Dan membuat kekacauan Tapi intinya Si Tim Rocket ini Selalu digagalin sama As and the gang Dalam menjalankan misinya Setelah pergi dari kota Nibi As melanjutkan perjalanannya ke kota Hanada Yang gak lain adalah kota asalnya si Misty Sesampainya di sana As menantang leader game dari kota tersebut Untuk mendapatkan rencana keduanya Sayangnya Para leader game di sana Sekarang lagi gak bisa bertarung guys Soalnya Pokemon-Pokemon mereka Sedang dirawat setelah melawan trainer-trainer lain yang datang Sebelum As datang ke kota Hanada Ternyata eh ternyata Misty yang gak lain adalah salah satu anggota tim leader kota Hanada Datang untuk menggantikan para anggota gym Untuk melawan As Di pertarungan tersebut Mereka berdua saling mengalahkan guys Di ronde 1 dan 2 Sayangnya Masuk ronde ketiga Tiba-tiba tim roket datang Dan mengacaukan pertandingan mereka berdua Setelah mengalahkan tim roket Akhirnya As diberikan rencana oleh ketua gym kota Hanada Karena dianggap telah menyelamatkan gym Hanada Dari serangan anggota tim roket Jadi gitu guys Fungsi dari adanya anggota tim roket di serial Pokemon Penting gak penting sih sebenernya Tapi yaudah mungkin next video kita bakal bahas sejarah anggota tim roket James, Jesse, dan Meow Ditunggu aja ya Oke lanjut guys Setelah pergi dari kota Hanada Akhirnya As melanjutkan petualangannya Bersama kedua temannya Brock dan Misty Sebelum menuju kota selanjutnya As berhasil menangkap Pokemon-Pokemon kuat lainnya guys Yang pertama adalah Pokemon bertipe tanaman bernama Bulbasaur Kedua Pokemon bertipe api, Kermander Dan yang ketiga Pokemon bertipe air, Squirtle Berbeda dengan Pokemon pada umumnya Yang harus didapatkan dengan cara bertarung Semua Pokemon ini masuk ke dalam Pokeballnya Dengan kemauannya sendiri setelah As menolong mereka Kecuali si Bulbasaur Yang meminta duel terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam Pokeball Singkat cerita Sampailah As di kota selanjutnya Bernama Kuchiba Di sana As harus melawan gym leader tangguh bernama Matis Si Matis ini Mempunyai Pokemon bernama Raichu Yang gak lain adalah bentuk evolusi dari Pikachu Sayangnya Di pertandingan tersebut Serangan listrik Pikachu Gak mempan guys ke si Raichu Sebaliknya Serangan listrik Raichu yang lebih kuat Ngebuat Pikachu tumbang Dan As kalah di pertandingan tersebut Pikachu yang dirawat Sempat ditawarin berevolusi menjadi Raichu Dengan Evolution Stone By the way Evolution Stone ini Adalah batu yang memancarkan energi misterius Dan bisa membuat beberapa Pokemon berevolusi ke tahap selanjutnya Si Matis juga menggunakan Evolution Stone ini Agar Pikachu-nya berubah menjadi Raichu Singkat cerita Pikachu menolak tawaran tersebut Dan berjanji kepada As Untuk mengalahkan Raichu dengan caranya sendiri Setelah Pikachu sembuh Akhirnya pertandingan rematch Antara As dengan Matis pun dimulai Di pertandingan tersebut Pikachu yang tahu Kalau listrik gak mempan ngelawan Raichu Akhirnya menggunakan kelincahannya untuk bertarung Raichu yang gak mempunyai gerakan khusus Kayak si Pikachu Akhirnya kalah Kekalahan tersebut Dikarenakan si Matis terlalu cepat Buat mengevolusikan Pokemonnya Sehingga Raichu gak punya keahlian lain Selain mengandalkan serangan listriknya Yang kuat guys Setelah mengalahkan Matis Akhirnya As mendapatkan lencana yang ketiga Dan melanjutkan perjalanannya Sebelum sampai ke kota selanjutnya As sempat melepaskan salah satu Pokemonnya Yaitu Butterfree Soalnya mau gak mau Si As harus ngelepasin Butterfree-nya pada musim kawin Biar Butterfree-nya bisa mendapatkan pasangan Dan juga berkembang biak guys Dengan lepasnya Butterfree ini Sekarang si As hanya mempunyai 5 Pokemon Dan mempunyai satu slot tambahan Untuk memaksimalkan kuota Yang diperbolehkan Yaitu 6 Pokemon Jadi gitu guys Peraturannya Kalau jumlah Pokemon yang bisa dibawa trainer Batasnya cuma 6 Dan apabila melebihi kuota Trainer harus memilih salah satu Pokemonnya Untuk diteleport Kepada seseorang Yang udah memberikan mereka Pokeball dan Pokedex Dalam kasusnya si As Pokemonnya ini langsung diteleport Ke laboratoriumnya Professor Oak Oh iya Si As juga pernah menteleport Salah satu Pokemon tangkapannya Ke laboratorium Professor Oak Yaitu Pokemon bertipe air Bernama Krabby Singkat cerita Sampailah As and the gang di kota selanjutnya Bernama Kota Yamabuki Seperti biasa As datang ke kota ini Untuk menantang Gym Leader Dan mendapatkan rencana Tapi berbeda dengan Gym Leader pada umumnya Sekarang As harus bertarung dengan Gym Leader kuat Yang mempunyai kekuatan kinesis Bernama Sabrina Kalau versi Jepangnya Natsume Si Sabrina ini Mempunyai Pokemon bernama Alakazam Yang bisa berkomunikasi Dengan Sabrina melalui telepati Dan bisa dibilang Si Alakazam ini adalah musuh terkuat Dari semua lawan yang pernah As temui sebelumnya Singkat cerita Di pertandingan tersebut Pikachu disiksa habis-habisan sama si Alakazam guys Dan As and the gang yang kalah Langsung dikutuk jadi boneka Dengan kekuatan kinesisnya Sabrina Sumpah dewa banget ini si Sabrina guys Untungnya Mereka diselamatkan oleh ayahnya Sabrina Yang juga mempunyai kekuatan kinesis As yang gak menyerah Walaupun sudah dibujuk sama Misty dan Brock Akhirnya meminta saran kepada ayahnya Sabrina Nah, ayahnya Sabrina yang melihat kegigihannya Akhirnya menyarankan As Untuk penangkap salah satu Pokemon bertipe Ghost Di kota Sion Karena hanya Pokemon bertipe Ghost lah Yang bisa bertarung dengan Alakazam Singkat cerita Pergilah mereka ke kota Sion Dan disana As berhasil berteman dengan beberapa Pokemon bertipe Ghost Yang akhirnya Salah satu Pokemon tersebut Pergi untuk mengikuti As Pokemon itu adalah Haunter Singkat cerita Setelah kembali ke kota Yamabuki Akhirnya As rematch lagi dengan Sabrina Nah, waktu mau duel Si Haunter yang emang tengil Malah tiba-tiba ngilang Dan akhirnya Si Pikachu lah yang duel lagi sama si Alakazam Untungnya Detik-detik si Pikachu mau kalah Tiba-tiba si Haunter datang Dan gangguin si Sabrina Sabrina yang gak punya temen dari kecil Karena kekuatan kinesisnya Akhirnya malah jadi temenan sama si Haunter guys Terus Alakazam yang terhubung dengan telepatinya Sabrina Malah jadi ikutan cengengesan gak jelas Dan akhirnya gak bisa melanjutkan pertarungan Karena kejadian tersebut As memenangkan pertarungannya dengan Sabrina Dan mendapatkan lencana keempatnya Oke sekian dulu part satunya guys Next video gue bakal bahas Kelanjutan petualangan As Di turnamen Kanto Ditunggu aja part 2 nya ya Oh iya Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like Subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya ya guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax